Rokan Hulu melakukan pengembangan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi atau tipikor, belanja bahan bakar minyak atau BBM, dan belanja sewa serana mobilitas darat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Sperkim, Rokan Hulu. Kasat Reskrim Polres Rohul AKP Dr. Raja Kosmos Paramuleis mengungkapkan, dalam mengembangkan kasus tersebut, Satres Krim Polres Rohul telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 orang saksi, di mana tiga di antaranya merupakan mantan kepala Dinas Kadis Perkim. Terkait adanya upaya penyidik menjerat para pelaku dengan pasal tindak pidana pencucian uang TPPU. Kasat menyebut pihaknya akan terlebih dahulu fokus mengungkap predikat krim perkara ini, sehingga bisa ditarik penyelidikan ke tindak pidana TPPU. Sebelumnya, penyidik TPKOR Satres Krim Polres Rohul telah melimpahkan berkas dua tersangka, kasus dugaan tindak pidana korupsi belanja bahan bakar binyak, dan belanja sewa serana mobilitas darat di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kejaksaan Negeri Rohul. Pelimpahan tahap dua itu dilakukan setelah Kejaksaan Negeri Rohul menyatakan berkas perkara kasus tersebut telah lengkap atau P21. Sudah ada 17 saksi yang kita periksa, ya, kemudian cepat kita naikkan penyidikan nanti baru kita tetap tersangka. Sudah kita mulai? Berkas perkara lain ya? Ya, berkas perkara lain. Sudah P21. Ya, ini kan sudah P21. Februari kemarin sudah kita naikkan proses penyelidikan. Selain menyerahkan para tersangka, penyidik juga menyerahkan 532 item barang bukti berupa dokumen dan surat, 4 unit mobil koldiesel, 1 unit motor Honda Vario, dan uang 2 miliar rupiah milik tersangka. Dari Rokan Hulu, Tim Liputan TVRI Riau melaporkan. Dari Rokan Hulu.